Presiden Jokowi Dodo memberikan pernyataan terkait bencana gempa 6,1 Magnitudo di Jawa Timur dan berikut pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo. Terkait dengan gempa di malam kemarin pagi dan gempa susulan hari ini Pak. Saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB mengenai terjadinya gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu siang kemarin 10 April 2021. Dan saya juga tadi mendapatkan laporan juga bahwa terjadi gempa susulan pagi hari tadi. Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri, peserta seluruh jajaran APRA terkait lainnya, juga Pemprov, Pemerintah Kota dan Kabupaten, untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan, dan melakukan segera melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Dan saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah Ring of Fire, di wilayah Cincin Api, oleh karena itu aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa dan yang lain-lainnya. Kapan saja dan oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada Benur, Bupati, dan Wali Kota untuk terus menghimbau masyarakat untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan kesiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana. Saya rasa itu. Terima kasih.